Direktora Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menangkap kapal ikan asing pelaku ilegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 571 Selat Malaka. Menteri Kelautan dan Perikanan AD Interim Syahrul Yassin Limpo mengucapkan penangkapan tersebut menunjukkan KKP tidak pernah kendor menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Syahrul menjelaskan bahwa penangkapan KIA berbendera Malaysia tersebut terjadi pada Minggu 6 Desember 2020. Kapal Pengawas Perikanan Hiyuma Cantutul 002 mendeteksi KF 5152 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan teritorial Indonesia. Meskipun berusaha untuk melarikan diri, kapal tersebut akhirnya berhasil ditangkap di sekitar overlapping climb area Indonesia Malaysia. Kapal tersebut akhirnya berhasil ditangkap di sekitar overlapping climb area Indonesia Malaysia.